Asal berantem ditunjuk sama lelaki, asal berantem ditunjuk sama lelaki. Lah lu punya musuhnya berantem sama siapa kek? Ngapasal ribut sama lelaki lu lu sih? Lailah, kapan lu asal kita kan krrr gitu bener. Asal kita kan krrr gitu. Assalamualaikum, balik lagi sama saya di channel youtube Baba Mandra. Ya buat temen-temen jangan lupa pencet tombol subscribe, like sama share ke temen-temen ya. Terima kasih Nansiha. Pokoknya saya ingetin lagi di subrek di like pencet loncengnya apa yang meletet. Nah kita akan membahas tentang almarhum Pok Omas. Ini permintaan dari saudara-saudara yang ada di youtube. Kita tanya langsung sama Baba Mandra. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamnya lemas apa sih? Enggak mulut gue dibungkus. Ya buka dulu kan udah. Nah iya iya iya. Tapi masih dalam situasi apa namanya ini. Masih apa sih dijaga kesehatannya. Udah udah ngecek lagi kan? Udah anggrilah Bini saya positif. Wah Bini lu positif. Bahaya. Musih dioper ini. Bawa bawa bawa. Bini saya positif dibawa. Lah belum waktunya dibawa kemana. Tempat ambulan. Ambulan diikat. Lah bener. Diborgol. Diplastikin. Abis diplastikin di emplop. Rebus. Positif apa sih? Lah lu apaan sih? Lagi bunting positif dibunplop. Sekarang positif jalan sembarangan. Gak kan si Andulilah positif. Ya positif hamil gitu. Iya ada bawa bawa buntutnya. Iya. Udah ada bawa buntutnya. Makanya rajin-rajin. Banyak punya bini. Cokok gue itu. Kalau pengen berlangsak. Iya. Ngomong-ngomong ini. Karena sehat kan semua. Alhamdulillah. 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 Karena biar bagaimanapun juga. Kesehatan itu. Di atas segala-galanya. Bener. Duit banyak. Banda banyak. Kalau kagak sehat kapan? Enggak. Masih mending-mending. Sebenarnya orang petani zaman dulu. Wah. Kulitnya keriput. Kejemur kakinya kepada sakit. Kapalan. Iya. Karena olahraganya kuat. Bener. Makan apa juga boleh. Iya. Jangan makan yang enak. Makan yang ala kadarnya aja. Keliatannya nikmat. Enak banget. Karena habis capek. Ketimbang orang yang segala macem. Wah. Mewah. Segala-galanya ada. Iya kan. Duit banyak. Kurang gerak dah. Wah. Begitu. Agak lama aja. Dapat penyakit. Makan ini kagak boleh. Makan itu kagak boleh. Makan ini dibatas. Makan ini dibatas. Lalu. Duit yang banyak kagak bisa nulungin dia. Apalagi kalau ampe. Dia. Jatuh sakit. Apa bisa nulungin tuh. Kan kagak. Iya. Itu. Makanya. Jaga dah ya. Kesehatan masing-masing. Amin. Makan juga jangan rakus. Jangan apa aja dimakan. Yang taksiran bukan makanan orang mah. Jangan dimakan. Ya. Bukan mah. Yang bukan makanan. Rumput. Yang kita makan. Makan. Makanan orang. Banyak jaman sekarang orang. Iya. Yang bukan makanan orang dimakan. Makan makanan dia dimakan. Emangnya. Oh yang dilarang gitu. Yang dilarang. Jelas dilarang. Setiap dilarang. Berarti kan ada sanksinya. Iya. Kalau ampe dilanggar. Iya. Karena. Bukan cuma dia. Yang makan. Yang jadi korban. Bahkan. Orang di sekitarnya juga bisa jadi. Korban. Masalah. Bisa jadi korban. Yang tadi bahasa gue bilang. Yang bukan makanan orang mah jangan dimakan. Iya. Artinya. Gitu kan. Kan banyak sekarang orang. Ya. Iya. Segala yang. Ya. Apa sih. Segala obat. Nyamuk dimakan. Lah kan. Lah. Nyamuk aja diobatin bukan. Malah baik. Malah mati. Ya. Lah kalau orang diobatin dari sakit sampai baik. Iya. Kan gitu. Coba dah. Nyamuk. Beli obat nyamuk. Nyamuk dari seger-seger mati. Diobatin malah jadi mati. Kan gitu ya. Artinya sama juga kalau orang. Tuh. Lah nyamuk aja mati orang. Iya sama. Ketahuan. Emang obat nyamuk. Lah lu makan. Lu minum. Segala apa. Lu campurin. Biar lebih. Bukan rahasiat. Lah iyalah ya. Nah. Yang penting kita pada sehat. Amin. Kalau sehat makan kita mau kelayaban kemana juga. Sekalipun memang ini sekarang ini kita lagi dibatesin. Bener. Kenapa dibatesin. Karena banyak. Kalau kumpul-kumpul begini. Sebenernya ini kan gak boleh. Berhubung tapi gal. Tadi gue bilang. Ini mah. Satu. Sehat. Ini penting sehat ya. Apalagi hasil sehatnya tadi. Hasil pengetesan. Ya. Yang. Boleh dibilang kita percaya dah. Sama medis. Ya kan. Medis kan. Ya Alhamdulillah ini. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita salutnya. Terima kasih. Sama. kesehatan kita. Kan penyakitmu tau sendiri. Datangnya mah. Gampang banget. Kita. Ngusirnya. Yang setengah mati. Ya. Kalau tiba ngusir. Kayak ngusir ayam. Ngusir kucing. Masih mendingan. Ya kan. Ngusir penyakit kan pake-pake duit. Gak duit. Ya kagak. Gak. 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 Ya. Jaman sekarang mah kapan. Coba-coba dah. Ya apa. Saya minta kebijaksanaan. Ya. Romanya kita penyakit kita. Gak. Tengok. Ya kagak dah. Gitu. Nah. Sekarang tadi lu mau nanya. Nanya apa ini ngomong-ngomong. Tentang. Al. Almarhumah. Pomas. Oh. Ada yang minta. Dari di Youtube. Ya. Terus terang aja. Ya kan adik gua. Oh. Yang belum lama. Dipanggil. Ya. Kita juga bakal nyusul. Ya. Gak tau kapan. Gak tau apa. Gak bisa nolak. Gak bisa lari. Dari itu. Tinggal tunggu waktunya. Makanya sebelum kita dipanggil. Sebelumnya kita kesono. Sebelumnya kita hijrah. Gitu. Gitu. Banyak. Bawa bekel. Bikin bekel. Bikin tabungan. Ya. Tabungan bakal disono. Kalo udah kayak begono dia kan kagak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya jalan cuman ngarepin doa dari anak saudara. Iya kan gitu. Doa. Kalo pada inget. Kalo kagak. Kalo nyampe. Kalo kagak. Kan gitu. Banyak halunya. Gitu. Nah makanya sebelum kita kesono. Pasti. Gitu. Gitu. Gak tua. Gak muda. Bener. Ada yang pake sakit dulu Ada yang kagak Ada yang pake Jenjang waktu Ada yang mendadak Jadi balik lagi Itu bahkan kagak tau kita Gak ada hubungannya Nanti prediksi Ini tanggal gak ada dah Jadi bikin Gitu kan Bikin tabungan aja Buat Karena yang namanya Di hari itu Kita ajal Keluarga yang Sudara yang kerabat yang apa Paling cuma satu Bisa nangis Bisa ngantiin Kagak Bisa nulungin Yang bisa nulungin kita Cuman kita Ini gak Bikin Tabungan Amal Perbuatan kita Karena itu yang bakal dihitung Itu yang bakal di Apa sih namanya Dipertanggung jawabkan Ya ini maaf Ini bukannya dakwah Gua lagi nasihatin Anak-anak gua ya Benar ya Ya benar Jangan salah paham Ntar yang denger Apa yang liat Katanya Gua sok dakwah Kaga gua punya anak Anak gua lagi gua bilangin Gitu kan Ya pelajaran dia di sekolah Pelajaran dia di tempat ngaji Pelajaran di tempat pesantren Lah Orang tua juga punya kewajiban Jangan segala-galanya Pengen nyerahin guru Kan gitu Guru juga bukan Muridnya bukan anak kita doang Banyak Nah Itu Jadi balik lagi Bekel Bikin bekel yang banyak Bekel maka Agak bakal hilang Tergantung Kita bikinnya Bekel apa nih Gitu kan Bekel Jangan salah bekel Ntar bawa bekalnya Agak semenggah lagi Bekelnya rusak Bekel mabuk Bekel nyolong Nah Lalu disono Ilokan bekal Baik Lalu enggak Kakak bakal salah nulis Gitu Jadi ke situ Jadi balik lagi Buat adik kita Ini Alhamdulillah Temen Sudara Yang kemarin Ngiringin Juga gak tanggung-tanggung Sahabat Ya kita cuma bisa Punya doa Terima kasih Khususnya orang yang udah Ngunjungin Yang udah banyak Bantuin Tentang kesibukan dia Dari dia mulai sakit Sampai Selesai pemakaman Orang gak tanggung-tanggung Banyak responnya Dan saya coba bisa terima kasih Atas nama keluarga Partisipasinya Kepeduliannya Dan Semoga Almarhum Segala-galanya Yaitu utama yang berhubungan Dengan masalah amal perbuatannya Mudah-mudahan diampuni Segala dosa-dosanya Diterima amal ibadahnya Dilapangkan kuburnya Ditempatkan di surganya Allah Subhani wa ta'ala Itu aja Ya mudah-mudahan Anaknya juga yang ditinggalin Biar bisa pada mawas diri Biar bisa jadi anak yang soleh dan soleha Ya Begitu aja Yang penting Ini juga cerminan Cerminan Kalau loncing kita Buat dia nih Kan Tuhan Bapak Masih Tuhan gua Ya balik lagi Seperti apa yang tadi kita omongin Umur mah Yang gak ada hubungannya Sama itu tadi Enggak tua Enggak muda Enggak sakit Enggak sehat Enggak gagah Nah kayak sabar contohnya Yang sakit seapa Tiba-tiba Celepuk aja Mati di kebun Tidak siapa yang tau Bener gak Tim ya Bener Iya Saya saksinya Betul Gue meresap Kalau ngomong ada atin Ada saksi namanya Jadi memperkuat Mempertegas Lebuk mati di kebun Berarti itu nyumpahin Nyumpahin Dengerin lah Kalau orang tua ngomong Iya Kalau orang tua ngomong Sama yang enggak Kalau gak tau judulnya Jangan suka manjak Baik Enggak kembar Dengerin Kalau orang ngomong Nah iya Tetangga lu Sebenarnya gitu Dari sakit Orang lain sakit Tidak tetangganya sakit Tiba-tiba Kita gak tau Apa lu lagi ke pasar Apa lu lagi ke warung Apa lu lagi manjak Kalau tiba-tiba Celepuk aja mati di kebun Siapa yang tau Enggak bagus tuh Doain orang beli itu Mati Berarti yang doain mati kan ya Siapa yang doain orang mati Emang begitu dia Makanya Makanya sekolahnya Dia kaget naik-naik gitu Oh begitu Iya Gue gak kebaca Sekolah kaget naik-naik Nah itu dengerin Tujungnya dengerin Celepuk mati di kebun Siapa yang tau Celepuk mati di kebun Iya Lah Tau Siapa yang tau Enggak ada yang tau Makanya Makanya rajin-rajin ke kebun Celi celepuk Celi celepuk mati Celi celepuk mati di kebun Ternyata kaget tau Jadi balik lagi Mudah-mudahan Kita sama jaga-jaga Ya Artinya Kalau gue dulu Sempet ngobrol Dengan Sama temen Sahabat Segala macem Ya Buat ilmu Datengnya mau dari guru Ngaji kek Iya Kan gitu Mau dari guru Silat kek Mau dari profesor kek Kan gitu Kira-kira Kalau memang itu Bakal bener Kan gitu Lah ambil Jangan dari profesor Dari guru Dari kiai Dari pemulung sampah Kalau ilmu Yang bakal bener Buat dunia akhirat Nah emang apa salahnya sih Pak kek Biar dari profesor Ya Mau sarjana Kalau racun Lejani teleng Iya Gitu Jadi balik lagi Bahasa orang tua dulu Itu gitu Iya Katanya Teng Kalau orang tua dulu Kan bahasanya Pakai siloka Iya Siloka anda Iya Biar katanya Dari Pantat ayam Iya Kalau telur Ambil Iya Telur Iya bener Iya Itu kan Ayam Pantat Pantatnya ayam Keluar telur Ambil Telur Biar dari ulama Banget Ludah Atau muntah Lo mau Caplok Lentar dulu Lo gusuh Lo muntah Artinya racun Ya kagak mungkin sih Emang keluar racun Tapi paling kagak Tapi paling kagak Bahasa orang tua dulu Kayak begitu Jangan lo liat Pangkatnya Jangan lo liat Jabatannya Kalau bakal Pak edah Bakal manfaat Jalan yang berdermat Lo terima Lo salah Biar dari bapak kita Banget Lah kalau yang romanya gak cocok sama kita Lo jangan diambil Sompamanya Gitu kan Ah bapak kita tukang mabok Sebuah gitu kan Ah berhubung bapak gue tukang mabok Gue juga kudu mabok ini Nah Lebah itu pun jadi tulang Sompamanya Gitu Ya gak ada apaan orang tua Ya kalaupun andai kata ada Bapaknya Hei tong Hei tong Mabok Mabok Lebah itu pun Lo boleh lawan Itu bapak lo Kira-kira gitu Biarpun bahasannya keluar dari orang tua Ya tapi kayaknya Gak mungkin dah Kira-kira gitu ya Nah balik lagi Tentang omas Yang tadi kita bilang Biar bagaimanapun juga Kan dia adek Karena ini ada permintaan Yang mau gak mau Kita juga kudu buka Betul Soalnya terus terang aja Gue buka banget juga Di hati rasanya ganjel Ntar kayaknya kayak ada orang lain Ngapa jadi dia bisa sih yang dibuka Kan gitu Kita kagak buka Emang ngapa sih Gak mau dibuka kan gitu ya Apalagi ada permintaan Ada permintaan Dan dia mau ngomong apa Juga bagian dari public figure Yang Rasanya Perlu orang tahu Artinya dia juga punya pasar Kan ini dia Si pasar tadi Mau tahu tentang dia Ya yaudah Gue ceritain Nah cuman kan kita ceritainnya Ini Mungkin kalau bicara masalah Seperti dibanding sama zaman Bapak lo Bapak-bapak kita Kan dia beda Era Udah belah marian Berhubung ini Ada yang minta Ya kita buka Apa adanya Yang berhubungan dengan Masalah seni Yang dia udah pernah jalanin Ya Kalau dia memang Terus terang aja Seperti apa yang pernah gue bilang Dia emang gak banyak Dididik sama bapak Sama orang tua Karena pada saat dia Umur berapa tahun Udah ditinggal Sama orang tua gue Artinya udah Udah Bapak-bapak udah gak ada Gitu Jadi dia lebih fokus Pada saat itu kan Sekolah Oh sekolah juga Sekolah dia Malah dia mah terus terang aja Keliatannya Memang dia Gue lagi Serius di seni Gitu Kalau dia sekolah Sekolah Apa sih sekolahnya Ini gak ada hubungan sama seni Gak ada Sama pelajaran seni Gak Terjun di seni Waktu itu emang Enggak Gitu Dia malah di sekolahnya Jadi dokter Sekolah kedokteran dia Dokteran dia Kedokteran Dokteran Gitu Karena dia prihatin Waktu itu Dia ngeliat mamang-mamangnya Gitu Dia ngeliat mamangnya Pada saat itu Dia ngambil jurusan dokter apa Mau tau Bukan Dokter Mata THT Segala macam Bukan Dokter gigi Lah bukan bercanda Ini mah bener Dokter gigi Karena dia prihatin Nama bapaknya sabar Tapi dokter giginya bener Pada saat prihatinnya Gue kaget tebang-tebang Pantesan ke mamang-mamangnya Iya kan mbak Pada saat itu Ini kan ini lagi cerita Bagus Keprihatinannya bagus Iya Prihatin Nah kan kagak mungkin Keprihatin bapak lo Bapak lo Mau giginya bener Rapi Lagi bapak Lagi bapak gue sama ya Haji Dali Nah pada saat itu Ini kelihatan Yang agak Memprihatin kan Memprihatin Gitu ya Lah kan pada saat itu Ngediltma Ini namanya ponakan Nama mamang kan Sayang Bener gak Tim Iya namanya sama sudara Ya peduli banget Nah peduli Dia ambil jurusan itu aja Kita pada kagum Iya bener ya Besok mengganti tuh Dokter Isit 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 kenapa isit Emang itu bar Gak ada Dokter Isit Gak ada Gigi Kemana juga Emang pada saat itu Jadi Lah gue mah punya Saksi itu Emang di luar seli Jadi itu ya Emang di luar seli Di luar Enggak ketemu Gue tanya Seprihatin Kagak percaya lu Kalau orang ngomong Gak iya Lalu kagak lu Kagak percaya lu Tanya Nah Neneknya dia Dokter apa dia Pada saat Percaya Pada saat itu Cuma satu Dia gak berani Bapaknya dibuat praktek Coba itu Dibuat praktek Artinya kan Diteliti Kan kalau diteliti Dikorekin Diliatin Takutin Gebes Yang sama berarti Apa Yang namanya Pornakan Dia berani Paling kagak Dan dokter Yang namanya Berani Kudu berani Jadi takut Pada saat Dia praktek Tiba-tiba Gebes Emang Motor Gebes Lelok gigi Gebes Kaget Lawan Kalau orang Ngomong bukan Jadi anuin Si Dengerin Dulu kan Ini gak pake Tempuan kita Mula Dari kemarin Perhatiannya Bagus Ke mamangnya Iya Kesitunya Mas Prakteknya ke orangnya Atau ke Kalong Apa-apa Gitu Yang menyerupai Ketauan ke mamangnya Yang menyerupai Bakanya dia sama Mekalong Ini dia Keperondakannya juga Iya Tapi kan dia Ngomong jujur Kalau disamain Mekalong Jadi kira-kira Begitu Jadi tak Kesimpulannya Sempet Itu umur Berarti SM Ya Belasan tahun Belasan tahun Belasan tahun Pada saat dia Belajar 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 Gue gak tau Gue lagi fokus Disitu kan Di bidang gue Dia tiba-tiba Nih Gitu Gak tau Dari sekolahan Di sekolahannya Katanya Kalau kagak salah denger Dia Di sekolahannya Katanya ada Penta seni Ada pentas seni Ya mungkin Karena ada Darah seni Nya kali Rada berani Apa bagaimana Emang dia Kapan Dari masih bocah Emang rada ngocol 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 Nah ini ngocol Mirip-mirip Pemini Berangasan Oh berangasan Berangasan Kayak laki Asal sekolahan Dikit-kikit ribut Berantem Ini bocah namanya Asal Apa neng Pangila Dia orang tuanya Dia orang tuanya pada saat itu kan kagak ada Gak ada gue Gue dipanggil Panggil Guru Berantem Dia Asal gue berantem Gue dateng deh Dipanggil Guru Oh ini ya Kakaknya Iya Berantem Nama siapa Asal berantem Ditunjuk lelaki Asal berantem Ditunjuk lelaki Lah lu punya musuhnya Berantem sama siapa Nga pasal ribut sama lelaki Ngelulu sih Lah iya lah Kapan lu Asal kita Gitu Bener Asal kita Gitu Itu si Oma selaginya Amal 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 Gimana kalau Entah dari apa Kegiatan apa Gue taunya dia Ngikut lombak Pulang nangis Lah Kok nangis Ya Kok pulang lombak Nangis Ngapa Gue gak tau Saapa temennya Dia Mungkin temen-temen Sekolahnya Nangis Nangis Ngapa lu nangis Lombak Lah kok pulang lombak Nangis Kalah Lah kalah Jangan Nangis Masa lombak Kalah Nangis Tumben lu Pakai nangis Kayak gitu Kaga pernah nangis Ya Asal berantem Laki mulu Tumben lu Pakai nangis Pakai nangis Amat Kayak gitu Gitu Ngikut lombak Kalau lombak Kalau urusan Kalah Lebih Biasa Kalau kaga menang Ya kalah Kalau kaga kalah Ya menang Tapi lawannya Ngapa yang lawannya Gak taunya Bukannya lawannya Kan katanya Atas nama Sekolahan Jadi dari sekolahan Ini Sekolahan Ini Sekolahan Ini Sekolah Di kecamatan Di apa Dia gak terimanya Dia kalahnya Bukan Mana sekolahan Gak taunya Lawannya Si paul Si paul Lu tau paul Kenalkan paul Lepak Itu sekolahan Mana si paul Jadi dari sekolahan Mana gitu Yang melawak Paul sama Berapa orang Tiga orang Ya banyak Topeng semua Bukan bocah Sekolah Nah makanya Gue tanya Itu si paul Sekolahan Aki-aki Agak terima Banget Itu Nah itu Si paul Bukan lawan Mas Lu mah bocah Baru sekolah Yang namanya Di bocah Sekolahan Kalau kaya sekarang Mas stand up Comedy Nah gitu Ini malawak Biasa Bertiga Berempat Sekolahan Zaman-zaman Itu Pelawakan Pasti Ada grupnya Kan Engga sendiri Kayak sekarang Nah itu Dia Engga nerima Yaudah Yaudah Jangan nangis Pengen bisa Pengen bisa Ya udah Kalau yang pengen bisa Ya ngikut-ngikut Gue udah Gitu Pada saat itu Kan gue juga Yang punya grup Bikin grup Gue Nah gue Iya detuh Gue dorong Gue dorong Gue dorong Termasuk si Mas tur Yaudah Belajar 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 Kan gitu Begitu Belajar Belajar Kan Kalau Agak lama Rombongan itu Kan Berhenti Tuh Gue punya Habis Kalau si Omas Menerus Kalau si Mas tur Engga Nerus Belajar Amap Bapaknya Dia Belajar 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 Tari Enggak ada Teater Bapaknya Dima Bapaknya Kan kagak Ngajarin Teater Ganyol Gak Bisa Pokoknya Kalau udah Nempel Amap Bapaknya Dia Kalau Kaget Ya paling Pertama Dia Diajarin Nabu Musik Nah Tari Ya itu Dato Bareng-barengan Dato Sama Retno Jaman-jaman Itu Pokoknya Ada temennya Dia Mas tur Nari Pokoknya Mas tur Pokoknya Tari 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 Kultur Artinya Pada saat Mas tur Lebih Banyak Menggeluti Itu Dan Dia Sekolah Nah Itu Belajar Musik Belajar Tari Sampai Tinggal Di Didik Bapak Dibia Belajar Enggak Belajar Nah Kalau Si Omas Emosi Nggak Ngikut Tama Tama Akhirnya ini gua bawa buat memperdalam lagi ke bapaknya dia cuman kan mbak dia nggak berani nih kalau bukan sama gua si omas kan kalau gua gua tuntun terus 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 gitu kan artinya sampai mampu dah ya udah gue lepas artinya udah bisa jalan-jalan dah sendiri nah si omas itu kayak begitu jadi dia mah belum sampai ngerasain dididik sama orang tua Bagaimana karena pada saat itu kan emangnya si Master bontot dia Sapian itu Sapian paling nomor satu si bontot kalah kalah berisik kemudian berisik berisik bawa alat musik musik apa mulut hahaha mulutnya berisik Oh iya iya dulu dia mau kotan asalnya asalnya apa nih nangis asalnya eh nangis lagi apa-apain nangis pokoknya lah ngapasih kan saudara yang kesian eh jangan di apa-apain adek lo lah dia apa-apain bahasanya caper kalau bocah sekarang kali ya ya kayak begitu dah jadi balik lagi kalau bicara masalah didikan yang sebenar seutuhnya buat di si omas memang nggak bisa nari kok nggak bisa nari kagak bisa emang emang kagak pernah terjun ke situ deh kagak pernah nyeplos ke situ kalaupun lu nari juga udah pasti kagak bekal beneran gitu emang rada kaku juga om kok emang karena nggak ada ada nggak ada pelajaran gitu jadi dia banyak-banyak di bidang itu ya sampai ke beberapa temen-temennya gue denger dia kan masuk TV ya ini ini ya temennya ada yang dari mana dari mana dari mana ya yang seangkatan sama dia banyak gitu jadi sampai bisa berdikari sendiri gitu jadi kalau yang namanya bahasanya didikan dari orangtua pure enggak ah kali-kali gitu dari mamang kagak juga gitu gitu jadi bapaknya dia juga ngajak kapan emang gonyang bawa udah bisa kapan emang kagak bakalan ditaruh peran yang mana kali ini bakal sedih emang gak bakalan ya perannya ya dapat perannya yang begitu mulu yang berangasan gitu ya artinya yang ya jadi pembantu Oh ini pembantu ya perempuan juga kalaupun perempuan perempuannya kagak laku gitu ya iya emang perannya begitu gitu ya nggak bakalan jadi jadi yang anggun yang kemayu itu bisa jadi mah ya biar dipaksa banget juga satu mukanya nggak cocok ya sama gesturnya juga kapan disuruh lembut kagak bisa jadi ya iya alhasil apa sih namanya perannya jadi ya iya itu yang punya jadi ciri khas dia iya ciri khasnya ya beti sama kayak bapak mana hahaha ciri khasnya kalau gue mah ngerasain jadi orang bener beberapa film oh iya pernah jadi orang ini jadi orang kemayu gitu ya artinya kalau kata bahasa bapak lu mah jadi pemuda layu 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 bapak lu bahasanya kira-kira itu dulu bahar kalau mau dilanjutin nanti kapan-kapan Oh gitu ya bener terima kasih nih ya kita lanjutin nanti kapan-kapan ya 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 nih sedara-sedara yang di YouTube nah udah sedikit bahas tentang amal humah Pomas ya dari Bapak Mandra terima kasih pokoknya pantangin terus YouTube Bapak Mandra permintaannya juga udah dikabulin saya ingetin lagi jangan lupa nonton YouTube Bapak Mandra di subrek di like pencet loncengnya apemletet ya ya saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam wow